Soalnya jadi, pelanggan mulai download Ada masalah, ditangani oleh siapa? Technical support Visi misi strategi perusahaan ini sudah comply dengan risiko Sudah nyambung dengan proses bisnis Helikopter V-nya pengen saya lihat Enterprise, arsitek Siapa yang mimpin semua perjuangan pergerakan ini? Si teknologi officer Bidangnya IT, nggak pernah Semua hal yang kita lakukan ini nanti Diceritakan dengan komprehensif Dituliskan dalam bentuk buku teks Diajarkan di kelas oleh siapa? Dosen Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini tuh kita akan membahas Satu bahasan 7 computing profession trends dan anatominya Jadi saya jelaskan Kita bahas hasil Riset yang dilakukan di Brandmatics Bahwa ternyata Trending area yang ada di Dunia computing itu ada 7 Dan anatominya akan seperti apa Kata kurikal gedenya 7 Tapi profesinya nanti ada sub-profesi Nama saya Romy Bapak-Ibu sekalian Romy Satrewahono Jadi SD SMP saya di Semarang Kemudian SMA di Tarunan Nusantara di Magelang Saya angkatan pertama Setelah itu saya ikut program Biasiswa Pak Abibi Saya 10 tahun di Jepang PhD saya di software engineering Pulang Indonesia 2004 Pulang Indonesia 2004 Saya jadi PNS Hanya kuat 3 tahun Keluar tahun 2007 Nah mulai Saya membangun perusahaan Bernama Brandmatics Model rekrutmen saya Nggak seperti perusahaan biasa Saya ngerekrut dari Lulusan SMA atau SMK Terus kemudian Saya didik sendiri pelan-pelan Saya sekolahkan di sekitar kantor Perusahaan saya spin-off nih Bapak-Ibu sekalian Dari Brandmatics Tahun 2005 Untuk proyek-proyek yang Enterprise Arsitektur Data Science Saya pakai yang Brandevs Nah 2020 ini kita spin-off satu lagi Untuk yang training certification Kita pakai naming Sekarang Brandmatics Indonesia Cendekia namanya gitu ya Ini kenapa kok saya spin-off berkali-kali Karena senior-senior Atau staff-staff saya Sudah pada gede-gede Jadi saya berikan Porsi saham untuk mereka Jadi saya spin-off Saya spin-off seperti itu gitu ya Dengan lahan garapan yang berbeda-beda Kaki kanan saya berbisnis Kaki kiri saya masih jadi akademisi Saya advisory board di DTT UGM Saya masih nguji juga untuk yang S3 Beberapa kesempatan saya juga ngajar di sana Saya member asosiasi ilmiah Seperti IEEE, ECM, PMI Demikian juga untuk yang Enterprise Arsitektur Itu ada EAA ya Saya masih reviewer di banyak jurnal Skopus Index juga Kita deliver pekerjaan Berhubungan dengan IE Juga data analytics di banyak tempat Hari ini yang akan kita bahas Pertama Saya ceritakan dulu Kenapa kok kita bahas tentang 7 trend tiba-tiba gitu ya Pak Sekolah Kok ada 7 trend ini Maksudnya kayak gimana nih Motivation Terus kemudian metodologi yang saya pakai Untuk ngumpulin Kok bisa dapat 7 trend Terus kemudian ada profesi di bawahnya Jadi ada trending area Ada profesi sama anatomi Ini cara saya ngumpulinnya gimana Metodologi Terus kemudian profesinya apa saja Anatomi dari profesinya itu apa saja Anatomi itu detailnya Pak Sekolah Misalkan kalau profesi mobile developer Itu kira-kira gajinya berapa Butuh skill apa saja Nah itu yang saya maksud dengan anatomi ya Nanti Pak Sekolah Nah ini yang akan kita bahas hari ini Empat hal ini gitu ya Nah pertama Pak Sekolah Saya berdiri di dua kaki yang Secara KPI berbeda Ketika saya jadi peneliti di kampus Saya harus ngajar ke mahasiswa Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan dan Pengajaran Penelitian Pengabdian Masyarakat Makanya knowledge saya sampaikan Fundamental aspek saya sampaikan Knowledge itu sifatnya ada yang Psikomotorik Kognitif sama afektif Saya berikan ke mahasiswa Terus kemudian Saya ajak untuk melakukan penelitian Research Kita terbitkan di Dalam bentuk paper di jurnal gitu kan Tapi bagi industri Agak urusannya agak beda Sebenarnya sama-sama bangun hal yang unik Tapi wujudnya nanti beda gitu ya Jadi kalau industri itu Gak perlu lagi knowledge Karena knowledge-nya sudah dapat dari akademi Logikanya gitu ya Knowledge yang dapat dari akademi Atau Apa namanya Kampus Itu diperdalam Kenyataannya ternyata gak seperti ini loh Misalkan Roger Prisman ngomong di bukunya Diajarkan di mata kuliah Sovere Engineering Tapi kenyataan di industri gak kayak gini loh Itu improvement itu yang kita lakukan Tapi urusannya bukan untuk Menjadi paper Seperti akademisi Tapi menjadi produk yang dinikmati oleh Masyarakat terserap oleh pasar Makanya istilahnya Dunia akademisi itu Contribution to knowledge Kalau industri itu Contribution to people Ujungnya Kalau akademisi itu paper Kalau industri itu IPR Intellectual Property Right Hak cipta Merk dagang Rahasia dagang Paten gitu ya Dan seterusnya Nah ini Ini dua hal ini Yang kadang kita agak meleset Dan kalau kita pandanginya Agak gak wise Bahwa segalaan kita bisa berbeda KPI nanti gitu ya Misalkan akademisi Ini kemarin saya ngisi seminar Jadi keynote speaker Bahwa segalaan Saya lihat paper yang masuk Itu semuanya membangun sistem Membangun sistem Membangun sistem Padahal itu dunia akademisi gitu ya Bukan itu yang sebenarnya Dikejar di dunia akademisi kan gitu ya Membangun sistem yang Terserap pasar Itu tugasnya Apa industri sebenarnya gitu ya Nah sekarang kita lihat Perspektif akademik Kenyataan seperti ini Atau KPI seperti ini Kenyataan di dunia akademik Seperti apa Nih lihat nih Bapak segalaan Saya membuat course Di Brainmatics Yang sebenarnya ada di kampus loh Aneh tau Bapak segalaan Teman-teman dosen saya juga Komplain Rom kok bikin sistem Seanalisis dan desain gitu ya Padahal itu di kampus diajarkan Kira-kira kenapa nih Bapak segalaan Karena ketika saya bikin Peserta yang datang Itu malah awalnya Bukan dari perusahaan Tapi dari kampus loh segalaan Di sekitar Jakarta Kan aneh ya bagi saya ya Kok malah pesertanya kampus ini Mahasiswa-mahasiswa gitu Ada yang mahasiswa UI Ada yang mahasiswa binus Ada yang mahasiswa macem-macem Datang ngambil course Sistem seanalisi dan desain Di Brainmatics gitu ya Ternyata Bapak segalaan Saya lihat Universitas gagal Menyusun kurikulum Yang seimbang Antara kebutuhan Apa yang ada di textbook Dengan kenyataan di lapangan gitu ya Jadi kalau kita ajarkan Misalkan Sistem seanalisi dan desain Pakai UML Saya ajarkan apa adanya Mengikuti standar UML Dengan 13 diagram Apa yang terjadi Bapak segalaan Di industri Gak ada yang bisa bikin Softwarenya jalan dengan baik Dengan cepat terbuat gitu ya Karena apa Kita sibuk gambar Ini salah satu contoh Tapi dosen nekat Ngajarkan 13 diagram harus dipakai semua gitu ya Bahkan sudah bikin UML Bikin lagi DFD Padahal itu paradigma yang berbeda Ini salah satu contoh Pak Uitspan Jadi universitas Banyak yang tidak berhasil Menyusun kurikulum yang seimbang Antara kedalaman knowledge Yang isinya state of the art Dengan kebutuhan industri Kurikulum kan sebenarnya Gedenya disusun oleh Universitas ya Tapi detailnya Dosen yang nyusun Nah di sisi dosennya juga bermasalah gitu ya Dosen gak mau mengupdate knowledge Memperbarui textbook Mengubah kurikulum Sesuai dengan perkembangan zaman Karena apa Ngubah kurikulum Perlu effort Saya membuat dua kurikulum Satu untuk S2 Dan satu untuk S3 Mengubah kurikulum S2 Setengah mati Perjuangannya Sebenarnya Kita ubahkan untuk kampus ya Tapi kampus gak sedemikian cepat Untuk bisa Mengadopsi perubahan itu Ini salah satunya ya Di samping itu Dosen itu pekerjaannya Satus gajinya Satsen ya Jadi pekerjaannya banyak Tapi gajinya sedikit Paham nih Bapak Zulan Secara teori kebutuhannya Maislow Bapak Zulan Kedudukan dosen itu Bukan self-actualization Yang ada di atas Bukan Tapi ada di bawah Basic needs Efeknya apa Untuk hidup aja susah mas Apalagi Beli buku Ngupdate Dan seterusnya Ini jadi PR tersendiri ya Nah Di satu sisi Sudah paham bahwa Harusnya dosen Bacanya textbooks Tapi malah dosen Terobsesi ke industri Ngejar mahasiswa Ayo skripsi harus jadi Aplikasi Skripsi harus jadi aplikasi Padahal penelitian itu Tidak Bentuknya tidak Harus Aplikasi kan gitu ya Ini kesalahan lagi Ini yang saya nanti Kita bahas di Sepuluh mitos tentang penelitian Yang sering salah di pertama Penelitian itu Disangka orang Indonesia Wujudnya harus dalam bentuk software Kalau orang komputer gitu Jadi terlalu terobsesi ke industri Ujian-ujian sertifikasi Dan seterusnya Yang padahal itu tugasnya Tugas industri Kenapa kok bisa kayak gini Universitas gak punya Business Center Bapak-Ibu Sekulang Dosen yang pintar-pintar itu Kalau pengen proyek Itu gak di dalam kampus Tapi ngambil di luar Part-time di luar Dan seterusnya Kenapa gak kampus Bikin business center gitu ya Ini yang menarik Seperti ITB punya LAPI dan LETMI Gitu ya Bapak-Ibu Sekulang Demikian juga dengan Kampus-kampus Kesbesar lainnya gitu ya Yang dosen sama mahasiswa Bisa berbisnis di sana Bisa ikut tender bahkan Dan seterusnya Jadi apa yang dipelajari di kampus itu Benar-benar nanti kasat mata Oh kalau di industri ternyata kayak gini nih Jadi begitu lulus S1 Maswahnya sudah siap Ini yang selalu saya kritik di rapat-rapat Ketika saya diundang oleh Dikti Maswah dan dosen di Indonesia itu Sibuk menyelesaikan 144 SKS Yang kalau di luar negeri saya dulu lulus S1 Cukup dengan 100 SKS 100 SKS saya itu 12 SKSnya Skripsi Berarti hanya 88 SKS 88 SKS itu Sederhana karena satu mata kuliah Gak ada yang 2 SKS kayak di Indonesia Satu mata kuliah itu 4 SKS 6 sistem basis data Itu SKSnya 8 Dan model kuliahnya itu Kalau di luar negeri makanya ini kalau yang Nanti punya putra-putri Kalau ada kesempatan kuliah Mending milih ke luar negeri karena apa? Lebih relax SKSnya gak banyak Senin itu saya kuliah jam 9 sampai jam 12 Sore sudah free Siang itu saya sudah gak ada kuliah Selasa saya libur Prabu kuliah lagi 9 sampai jam 12 Siangnya saya libur lagi Jumat saya kuliah lagi Jadi kuliah itu kayak diseling satu hari Satu hari untuk memberi kesempatan mahasiswa Ngerjakan tugas dan seterusnya Jadi gak ngejar 144 SKS Ini saya lihat anak-anak saya yang kuliah Wah setengah mati mereka ngejar tugas-tugas-tugas Dan tugas efeknya apa? Kalau psikomotorik kita terpakai banyak Kreativity kita akan menurun Itu sudah pasti Kita sibuk-sibuk-sibuk-sibuk akan jadi gak kreatif Akhirnya apa? Kopas sana sini dan seterusnya Yang kebetulan saya bantu susun untuk mata kuliah Saya minta untuk ngurangi mata kuliah Peningkatan SKS per mata kuliah Dan juga peningkatan program internship dan magang Dan ini Mas Nadiem sudah melaksanakan Dengan program kampus merdeka It's good ya gak ada masalah ya Nah efek dari kebanjiran mata kuliah Mas Wak kehilangan arah Menentukan passion dan profesi Apa yang sebaiknya saya akan kejar gitu ya Nah industri sekarang lihat nih Industri itu kita nyangkanya Saya butuh orang yang IPK-nya tinggi Itu bagi orang akademisi Nyangka oh industri itu butuh anak yang IPK-nya tinggi Pinter Enggak sebenarnya Bapak Sekolah Kita di industri itu butuh SDM Yang gak hanya pinter secara kognitif Tapi juga baik secara efektif Maksudnya gimana? Gak usah pinter-pinter IPK-nya juga gak usah tinggi-tinggi Tapi dia rajin Dia ngerti mana kesalahan dan gak Kalau salah dia ngomong Jujur efektifnya dapat Rekrutmen di Brandmatics itu juga sama Ketika staff saya ngecek rapot Saya marahin mereka Karena kenyataannya yang rapotnya bagus Atau nilainya bagus Itu ketika kerja juga belum tentu bagus Kecerdasan itu Bapak Sekolah bisa dilatih Tapi sikap hampir gak bisa diajarkan Gitu kan? Industri itu butuh dua hal Satu SDM yang seperti tadi saya jelaskan Yang kedua Hasil penelitian Hasil penelitian itu Tapi bukan sistem yang dibangun Bukan Karena apa? Nah di Indonesia itu menghasilkan 200 ribu sarjana komputer Setiap tahun D4 dan S1 200 ribu sarjana komputer kita hasilkan Tiap sarjana komputer membuat aplikasi Whatever apapun namanya Dan gak ada satupun yang layak dijual Karena apa? Gak melewati proses Sistem analisis desain dengan benar Gak melewati proses Sistem request Visibility analisis Yang itu nanti saya ajarkan di hari Minggu ya Bapak Sekolah ya Nah kita bahasnya disana Nah jadi industri itu SDM Dari sisi SDM Butuh yang seimbang Antara sikap sama knowledge Bukan orang yang cerdas Tapi ngomong gak bisa Enggak Nah ini nanti sesuai dengan Gartner Predik Dulu kita senang dengan para generalis Ngerti sedikit-sedikit Tapi banyak Berpindah Spesialis Ngerti sedikit Tajam Kecil Tapi dia sangat-sangat fokus Tapi efek dari spesialis ini Orang spesialis gak pernah bisa ngomong dengan baik Contoh nih Programmer yang baik Itu gak pernah bisa ngomong Sis admin yang baik Bisanya chatting Begitu ketemu dia gak pernah bisa ngomong Nah ini yang Prediksi oleh Gartner Ini nanti akan berubah Dari spesialis Jadi versatilis Nanti kita kelihatan di belakang Saya jelaskan gitu ya Industri itu akhirnya memilih jalan Supaya saya bisa dapat SDM yang seimbang Antara efektif dan knowledge Itu saya Program magang aja dulu Baru kemudian saya rekrut Biasanya kayak gitu ya Kebutuhan industri itu Bapak Sekolan Kenapa kok perlu Afektif yang tinggi Dengan afektif yang tinggi Si anak ini ketika kerja Gak lihat jam Jam 3 sudah Pengen pulang Enggak Karena apa Besok ada deadline loh Besok ada deadline Padahal ini belum selesai Kalau anak-anak cerdas Apa yang dia lakukan Ya ini sudah jam 4 Pak Sudah jam 5 Saya sudah selesai Kalau Bapak mau ini Saya dihitung lembur Dan seterusnya Capek gitu Padahal besok ada deadline Jadi industri butuh SDM Yang afektifnya bagus Karena pressure di industri itu Agak sedikit berbeda Dengan di dunia akademis Dan faster time to market Makanya kalau di kampus Diajarkan UML itu 13 diagram Normalisasi data Struktur table itu Sampai 4 misalkan Teorinya sampai 5 bahkan Kalau kita ikuti semua Software kita Gak jadi-jadi Karena apa Ada faster time to market Buat dulu aja Fitur ini Gak usah Sempurna-sempurna Tapi harus kita release Dalam 2 minggu Ini salah satu contoh ya Industri gak pengen nunggu Learning kurva yang tinggi Dari SDM Kenapa misalkan Perusahaan-perusahaan Kemudian Bekerja sama dengan kita Brandmatics misalkan Mas bikinin aku training dong Banyak beberapa ya Software host dulu juga sama Mas bikinin aku training Murah aja gak apa-apa Nanti kita yang subsidi Nanti siapa yang Dari hasil training 4 hari itu Cerdas bisa kita rekrut Modelnya sudah seperti itu Saking Mereka pengen Dapat SDM Learning kurvanya gak terlalu tinggi Apakah kita hanya butuh SDM saja Enggak Kita butuh SDM Yang paham penelitian Yang bisa membuat kontribusi Kepengetahuan Karena apa Sekarang eranya Agak sedikit berbeda Dengan dulu Sekarang Kalau dulu itu Coding 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 Sarjana komputer bisa Tapi sekarang bukan hanya itu Algoritma decision tree itu Kalau kita hanya pakai Yang dibuat oleh Queenland Itu dia buat Tahun 1993 Ketika saya membuat aplikasi Berbasis dengan yang Queenland Semua aplikasi yang ada Di dunia ini Basisnya dari situ Gak unik lagi Tapi kalau saya dapat SDM Yang bisa mengimprove Algoritma C4.5 Dia masuk ke perusahaan saya Saya beri dana lagi Untuk melakukan riset Terus kemudian Hasilnya lebih bagus Itu bisa saya patentkan Atau bisa saya hak ciptakan Atau bisa saya merek dagangkan Itu yang dilakukan Di industri sekarang Big tech company Sekarang melakukan itu Jadi gak hanya butuh Pegawai yang Psikomotoriknya bagus Tapi butuh pegawai Yang bisa paham Melakukan penelitian Mengimprove algoritma Yang efeknya apa Yang nanti suatu saat Bisa saya patentkan Jadi ketika saya bangun produk Seperti Google Dengan PageRank Loh lihat ya Google itu punya PageRank Yang dibuat oleh Larry Page Sama Sergei Brin Di tahun 1967 Dan dengan itu Dia go public Dengan PageRank itu Dia go public Dan menguasai Seluruh mesin pencari Sampai di tahun Bahkan 2020 Ini salah satu contoh Bahwa industri sekarang Itu agak beda Industri sekarang itu Knowledge Base Industri Bukan lagi Industri yang berbasis Dengan SDM Yang psikomotorik Karena akademisnya Tadi galau Bahwa gak fokus Ke penelitian Akhirnya Industrinya juga Kebingungan Ini gimana nih Saya gak dapet SDM Yang efektifnya bagus Nilainya padahal bagus Tapi efektifnya gak bagus Penelitiannya juga gak dapat Karena mereka gak ngerti Penelitian dengan baik Cara industri Saya gak worth it Kalau membiayai penelitian Staff saya rekrut Saya pengen dia melakukan penelitian Untuk mengimprove Sebuah algoritma Tapi dia gak paham Bahwa sebenarnya penelitian itu Mengimprove sesuatu Ini salah satu contoh Nah lihat nih Emang bedanya akademisi dan industri Itu seperti apa Hukum tiga Ini sering saya sampaikan Ketika saya membawakan materi Tentang riset metodologi Hukum tiga The love third Di dunia Akademik Versus Industri Kalau mas Imam Ahmad Misalkan ya Dikasih tiga meja Tiga meja mas Imam Meja kuat Meja indah Meja luas Dikasih gratis Dikasih gratis Apa yang mas Imam melakukan Kalau mas Imam ini pebisnis Dan pebisnisnya pemula Uang saya dikasih gratis Apa yang saya lakukan Saya jual Jadi saya kasih gratis Tiga meja Saya jual aja Saya dapat Rp100.000 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 Rp300.000 Apakah ini pebisnis yang bagus Pebisnis pemula Pebisnis yang bagus Dia buat dulu nilai tambah Saya dikasih tiga meja nih Mejanya saya bersihkan dulu Saya chat ulang Terus kemudian saya jual Ternyata setelah saya chat ulang Saya kasih merek disana Saya kasih brand Saya bersihin Saya chat ulang Saya buat temanya sama Saya jual Gak hanya laku Rp100.000 Tapi saya jual Aku Rp1.000.000 Jadi tiga-tiganya ini Berarti Rp3.000.000 Ini lihat ya Pebisnis menengah Itu memberi nilai tambah Pada produk Kemudian dia jual Jadi dia bisa dapat Uang yang lebih banyak Daripada pebisnis yang pemula tadi Apakah selesai? Belum Ada pebisnis yang lebih canggih Dikasih tiga meja Saya bersihkan mejanya Saya tambahkan beli kursi Saya tidak jual meja ini Apa yang saya lakukan? Saya jual layanan Saya bikin bimbel Satu anak Seminggu dua kali Ikut bimbel Sebulan berarti dua kali empat Delapan kali Dia bayarnya Satu juta rupiah Nah ini bisa nampung Tiga puluh anak Misalkan Berarti saya dapat Tiga puluh juta Dan itu bukan sekali One time Tapi Apa namanya Selama bimbel itu ada Dia dapat Tiga puluh juta Tiga puluh juta Tiga puluh juta Uang itu datang Setiap bulan ke dia Kalau akademisi Apakah berpikirnya seperti itu? Enggak Kalau akademisi itu Saya dapat tiga meja Meja kuat Meja indah Sama meja luas Saya preteli satu per satu Meja kuat ini sebenarnya Pilarnya kayak gimana Dibuat dari bahannya apa Meja indah itu yang kayak gimana Saya preteli satu per satu Yang ujungnya nanti Saya harus bisa menciptakan Meja keempat Yang berbeda dengan tiga meja itu Atau Ini meja kuat loh Tapi indah Lihat ya Itu tugasnya para akademisi Mengimprove meja itu Supaya sesuai dengan Masalah penelitian yang dilakukan Jadi Ada kebutuhan Orang bucuk meja yang kuat Tapi indah Nah digabungkan Karena sudah di preteli Tahu Meja indah itu seperti apa Meja kuat seperti apa Nanti saya buat Meja kuat yang indah Itu meja keempat Yang berbeda dengan Tiga meja yang Ada itu Apakah kira-kira ini selesai Di era tahun 2000 2005 ke bawah Ya seperti ini Tapi bahwa 2000 ke atas Itu berbeda lagi Karena apa Sekarang itu eranya Research based industry Jadi industri itu Nggak hanya Jual aset layanan Gitu ya bahwa segelanya Enggak Tapi saya pengen Meja keempat Yang dibuat akademisi Atau kalau akademisnya Nggak mau Nggak bisa buat meja keempat Yang di tempat saya Saya buatkan meja keempat Gitu bahwa segelanya Saya buatkan meja keempat tadi Makanya di dalam perusahaan saya Saya bikinkan divisi namanya Research Yang harapannya nanti Bisa buat meja keempat Yang nanti Ruangan yang saya buat itu Bisa dari Dari meja-meja itu Jadi saya unik ini Meja keempat itu Bisa saya uruskan Untuk IPR-nya Atau HKI-nya Hak cipta Merak dagang Rahasia dagang Dan seterusnya Era-era sebelum 2010 ke bawah Bagaimana cara Kerja akademisi Cara kerja akademisi Kayak gini Biasa saja Saya kumpulkan Masalah penelitian Orang-orang sudah Mecahkan masalah penelitian itu Dengan cara kayak gimana Saya preteli satu persatu Ketika saya riset tentang Software defect prediction Saya kumpulkan Oh ternyata Framework-nya sudah ada tiga loh Menzius Lesman sama Song Saya preteli satu persatu Lihat Ini cara kerja akademisi Oh saya preteli satu persatu Data preprocessingnya Dia pakai apa Ada feature selectornya Atau enggak Pakai meta learning Atau enggak Classifiernya Saya preteli satu persatu Lihat Menzius kayak gini Lesman kayak gini Song kayak gini Nah Apa yang saya lakukan Sebagai peneliti Tiga-tiga nya itu Tiga-tiga nya itu Nanti saya cek Saya lihat Masalah mereka apa Itu yang kemudian disebut Dengan riset gap Riset gap itu Akan jadi masalah penelitian Nah ini nanti kita bahas Di 10 mitos penelitian Masalah penelitian itu Bukan masalah kehidupan Masalah penelitian itu Dilandasi masalah kehidupan Itu sebenarnya Tapi masalah penelitian itu Dari Mreteli satu persatu Kayak gini Saya dapat Gap Ada yang belum terpecahkan loh Itulah masalah penelitian Nah apa yang kita lakukan Kita nyelesaikan riset gap tadi Dengan memberi solusi yang Sedikit berbeda Sedikit juga gak apa-apa Rumus nih Saya tambahin konstanta Karena Saya hasilkan dari berbagai rumus yang lain Ternyata harus tambahin konstanta Di depannya It's okay Lihat nih Bapak-bapak Itu tambahan yang bagus Itu bisa nembus jurnal internasional nanti gitu ya Cara metode kita yang unik Berbeda dan lebih baik Ini yang akan kita pakai Untuk memecahkan masalah penelitian itu Nah itu yang disebut Propos Metode Atau metode yang diusulkan Dan apa yang dikejar Kontribusi ke pengetahuan Jadi kalau saya orang komputer Saya orang software engineering Khususnya software defect prediction Saya nemu Metode untuk Memprediksi bug yang paling cepat Paling akurat Itu seperti apa Itu namanya kontribusi ke pengetahuan Nah kemudian Saya lahirlah Propos method Kalau saya usulannya Saya buat kayak gini Punya saya berbeda dengan yang lain loh Detailnya saya eksperimenkan loh Jadi kalau saya itu Alur algoritma yang saya buat seperti ini Beda dengan yang lain gitu ya Terus kemudian saya tes Saya uji Lihat nih Punya saya jauh lebih baik nih Saya bedakan dengan yang lain Saya bedakan dengan Framework yang lain Kayak Lesman Menje Song tadi Punya saya lebih baik Saya uji statistik seperti ini Ada perbedaan yang signifikan Ini namanya kontribusi ke pengetahuan Makanya kalau paper-paper yang benar Bahwa itu kan nembus jurnal Q1 Itu gak ada UML gak ada Struktur table gak ada Gak ada itu semua Adanya apa Formula Mana yang diperbaiki Di belakang ada table kayak gini Ada grafik yang menunjukkan Punya saya jauh lebih baik Bila dibandingkan dengan yang lain Hasil eksperimen ini Bagi akademisi Saya lempar ke dalam Paper Paper saya terbitkan di jurnal Jurnal Satu jurnal Kalau internasional Nilainya bisa dapat 30 Kreditnya Bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-nilainya Seperti-telan gitu ya Saya nulis 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 Kumpulin kredit sampai seribu Saya jadi guru Besar titik gitu ya, nih akademisi nah, kalau industri, bahwa industri yang di era 2000 ke atas, bukan industri yang tadi industri yang tadi itu sudah cerdas, tapi 2000 ke atas, hasil penelitian ini, bahwa saya butuhkan, gitu ceritanya seperti Larry Page dan Sergey Brin, ketika mereka riset, mereka membuat formula PageRank, PageRank itu apakah yang di implementasikan sekarang itu hasil yang tahun 1997 yang dibuat pertama kali enggak, itu sudah di improve lagi di improve lagi, di improve lagi oleh timnya Larry Page sama Sergey Brin, nah lihat nih kalau gaya akademisi yang lama seperti ini, tapi kalau gaya industri ini kayak gini nih, saya riset juga saya riset juga, dan saya butuh nih kontribusi kepengetahuan tadi, saya butuh nih ya, contoh nih, tadi saya ambilkan contoh yang ditanyakan tentang EA ya, framework yang ada untuk enterprise architecture itu sudah banyak loh, saya pretel ya, saya pretel satu persatu jadi, kenapa kok ada framework karena ngembangin AI itu rumit loh, harus mulai dari mana apa yang harus dibuat, bagaimana standar bagaimana tahapan, orang buat EA, eh orang buat framework lihat ya Bapak Sukan ya, frameworknya ada banyak, ada Zahman ada EAP, ada Gartner ada macam-macam nih Bapak Sukan, nih kita lihat ya ada banyak nih frameworknya, framework ini nanti saya preteli satu persatu gitu ceritanya Bapak Sukan, orang buat EA itu sudah mudah loh ada framework, nah frameworknya saya preteli satu persatu, nih lihat nih Bapak Sukan saya preteli satu persatu, emang TOGAF itu secara jenis dia masuk yang mana sih oh secara jenis dia masuk konsorsium Zahman itu kenapa gak dipakai lagi sekarang, gitu ya karena dia proprietary, loh lihat nih Bapak Sukan kenapa orang gak pakai DODAF atau FEAF nah, saya telusuri lagi saya preteli satu persatu, nih lihat nih oh saya jadi paham kenapa orang gak pakai Gartner Gartner itu lemah di neutralitas vendor, gitu kan nih Bapak Sukan ya ada di sini ya, kenapa gak pakai Zahman Zahman itu Bapak Sukan information availability-nya gak mudah diakses gak kayak TOGAF, ini salah satu contoh ya Bapak Sukan ya, nih makanya saya preteli satu persatu kayak gini dari berbagai kriteria saya preteli lagi, saya ambil dari paper, 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 paper ini namanya state of the art framework cara nasional, orang-orang di berbagai negara pakai yang mana saya preteli satu persatu, nih lihat nih Bapak Sukan nah, sampai kemudian saya temukan gaps loh, ini tuh gaps loh Sukan dari hasil mempreteli framework tadi oh ternyata ada gaps nih John McLeod nulis paper yang bagus Bapak Sukan dia nyebut EA is dead, kata dia enterprise architecture itu mati berdarah-darah kehabisan nafas gitu ya Bapak Sukan ya loh, kenapa kok kayak gitu? karena orang selama ini buat cetak Bapak Sukan, kalau tender-tender tentang enterprise architecture selalu ujungnya dalam bentuk cetak statis gitu ya orang buatnya pakai word gitu ya toolsnya juga terpisah-pisah ada proses bisnis buat pakai bisa gitu terpisah-pisah gitu ya, nah terus saya cek lagi ada masalah apa lagi? ada masalah ternyata organisasi ketika saya masuk ke berbagai organisasi ini gitu ya Bapak Sukan ya nah ini organisasi-organisasi yang saya masukin EA itu kok nggak pernah bahas resiko ya padahal resiko itu nempel di proses bisnis loh nggak pernah bahas juga KPI nggak pernah bahas juga regulasi yang kita punya itu nggak nyambung itu makanya EA nggak mendukung integrasi dimensi organisasi padahal dibutuhkan loh, lihat ya proses bisnis yang jadi cikal bakal bisnis proses automation di dunia organisasi nggak pernah dibahas juga dengan sangat detail kalau di enterprise architecture dibahas tapi nggak pernah dimodelkan semua yang ngerjakan tender tentang enterprise architecture nggak pernah ngurusi proses bisnis nggak pernah mau garap proses bisnis apalagi memodelkan dan mensimulasi nggak ngikutin standar EA itu banyak yang nggak ngikutin standar yang paling parah framework sudah ada Zahman, Togav tadi saya lemu gap Togav itu paling banyak dipakai sekarang karena apa sertifikasinya ada dan seterusnya tapi terlalu kompleks kata si Kutusev itu nggak efisien nggak ada contoh praktisnya kata si ALM itu ya, bapak siklannya si ALM itu ngomong kayak gitu dan hasil dari empirical study tadi nggak mendukung berbagai dimensi organisasi padahal organisasi butuh itu lihat nih, bapak siklannya saya menemukan gap ini namanya research gap ini nah dari sana Saya punya ide. Saya akan membuat satu framework baru yang isinya 6 komponen yang menyelesaikan masalah yang tadi. Banyak yang nggak standar, saya komplai ke banyak standar. Saya pakai satu tools. Metodenya sederhana saya buat supaya nanti orang kenal dengan baik adaptasinya. Saya nulih transfernya iteratif. Arsitekturnya saya ingin mendukung berbagai dimensi. Loh, lihat bagaimana. Roadmap dari apa yang akan kita kerjakan saya cemplungin langsung di IEA-nya. Sebenarnya kayak di togaf disebutkan, tapi nggak di-clearkan bentuknya seperti apa. Loh, lihat bagaimana. Contoh yang simplified systematic method saya buat, alur prosesnya saya perbaiki, lebih mudah. Artifact-nya saya buat coloring code yang bagus. Jadi kalau dari jauh kelihatan, misalkan yang kita buat untuk kem lu ya. Biru itu diagram kotak itu. Merah itu matrix. Kuning itu katalog. Kalau hijau itu bentuknya di-attack. Nah, multidimensi. Bisnis prosesnya nggak hanya bisnis proses. Saya sambungin dengan data. Menghasilkan data apa, sudah di-otomatisasi dengan aplikasi apa, berbasis keregulasi yang mana, mendukung strategi program yang mana, resiko apa yang akan terjadi kalau kita membuat draft laporan kepatuan itu. Dan ini ngejar KPI yang mana. Ide multidimensi ini saya adopsi, saya buatkan draft-nya. Nah, kemudian saya uji coba ke berbagai tempat, klien-klien kita. Sambil saya nemukan masalah baru, gitu ya. Nah, misalkan di PJB, sudah implement di sana, saya pakai pendekatan akademisi. Saya ukur, Bapak Wieselan. Kira-kira ini nanti ngefek nggak, gitu ya. Oh, ternyata ngefek nih. Dapat penghargaan maklum baris, misalkan. Tapi saya nggak mau efeknya itu efek seperti ini. Penghargaan it's okay, tapi itu sifatnya bukan saintifik. Saya ukur nanti, Bapak Wieselan. Saya ukur efisiensi, efektivitas. 6 bulan pertama, oh 166. Apa namanya? 6 bulan kemudian saya ukur. Ini tahun, ini Januari tengah ini mau saya ukur lagi, Bapak Wieselan. Mudah-mudahan meningkat 3,8. Nah, pendekatan saya pendekatan saintifik, gitu ya. Jadi, risetnya saya pakai di sini. Dan kalau akademisi murni yang di kampus, hasil ini saya kirimkan dalam bentuk paper. Tapi kalau saya berbisnis, saya nggak perlu dalam bentuk paper juga nggak apa-apa. Saya urus nanti, Bapak Wieselan. Hak cipta, merek dagang, rehasia dagang, patent. Semuanya saya urus tentang IDEA ini. Itu riset-based industri bergerak. Jadi kalau, Bapak Wieselan, ada yang pengen bermain-main dengan bisnis di era sekarang, Bapak Wieselan pahami. Dunia sekarang dikendalikan oleh IPR, gitu ya. Jadi kalau kita, oh saya bisa kok, Pak, analytics data. Oh saya bisa bangun EA kok, Pak. Loh pakai apa, Mas? Oh saya pakai TOGAF. Coba aja dipakai, Bapak Wieselan. Itu organisasi nggak paham nanti. Karena apa? Room ITOGAF itu, gitu ya. Saya bisa data analytics kok, Pak. Loh pakai apa? Saya pakai C4.5, gitu ya. C4.5 itu dibat Queenland tahun 1993, bayangkan, Bapak Wieselan, gitu ya. Jadi kalau saya jual, saya tawarkan ke masyarakat, oh ini bagus loh, ada decision tree. Masyarakatnya itu kakek saya dulu juga udah bikin, kan, gitu ya. Bapak saya dulu udah bikin, kebaruannya ada di mana. Ini ide yang mungkin perlu kita pahami. Nah, kembali ke pokok bahasan kita. Terus, tren, profesi, kompetensi, salary, gaji ya. Anatomi lengkap bidang computing itu seperti apa? Nah, gini, Bapak Wieselan. Ini mulai saya ceritakan ya. Ide ini, pertama, saya pakai metodologi 1-4 itu. Jadi saya analisis kebutuhan industri. Karena saya kebetulan, kaki kanan saya juga di industri, Bapak Wieselan. Saya paham analisis kebutuhan industri-nya. Saya mulai dapat, parameternya saya susun. Oh, lowongan kerjanya ada atau enggak, gajinya berapa, level pengalaman, level career, skill teknisnya seperti apa. Itu saya ambil resource-nya dari JobsDB, JobStreet, Glassdoor, Bapak Wieselan. PayScale, Kelly Service, saya ambil semua, gitu ya. Nah, output-nya nanti job parameter, statistik lowongan pekerjaan seperti apa, statistik gaji seperti apa. Ini data sudah kita dapatkan ya. Terus kemudian dari sana, kebutuhan industri saya dapat, saya analisis trending kebutuhan sertifikasinya juga. Kebetulan Brandmatics itu kita person view, prometrics, sama kriterion, ya. Kita partneran untuk sertifikasi itu. Nah, saya cek kira-kira person view, prometrics, atau ujian yang dilakukan di Brandmatics itu trendingnya seperti apa. Jadi, daftar sertifikasi per profesi dan statistik ujian yang ada. Terus yang ketiga, saya lihat naming dan standar profesi computing plus alur kerja yang ada di Gafam. Gafam itu bahwa Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, gitu ya. Cara kerja mereka itu jadi patokan sekarang. Naming-naming yang dibuat mereka itu jadi patokan di dunia startup bisnis. Karena kita anggap mereka perusahaan big tech, ya. Jadi, kebanyakan ngerujuknya ke sana, gitu ya. Resource yang saya pakai, IEEE dan SCM itu membuat provision task force yang dipimpin oleh Peter J. Dennings. Itu saya pahami. Terus kemudian, peta okupasi, bapak-bapak. Peta okupasi itu Indonesia punya, gitu ya. Indonesia punya. Nanti saya jelaskan, gitu ya. Ini yang nyusun juga sahabat-sahabat saya, gitu ya. Ada sedikit yang agak crowded di peta okupasi kita karena terlalu banyak kategorikalnya. Mungkin karena masukannya banyak, kemudian jadi banyak, gitu ya, bapak-bapak. Kalau di Amerika, peta okupasinya lebih sederhana. Nanti kita lihat, gitu ya. Terus, Brandmatics itu sebenarnya nyusun computing kurikula juga. Basisnya dari SCM, dari peta okupasi yang ada. Nah, dari sana outputnya saya keluar kandidat profesi, kluster-klusternya. Saya lihat juga dari kurikulum, tahap 4, bapak-bapak. Kurikulum yang ada di kampus-kampus saya pahami. Kebetulan saya nyusun banyak kurikulum untuk S1, S2, dan S3, ya. Dari sana saya cek. Terus, analisis aktivitas dan kuantitas training. Di Brandmatics, misalkan saya cek kira-kira trainingnya akan seperti apa. Saya dapat statistik pelaksanaan training nanti. Klasifikasi dan petakan yang tadi sudah saya dapat. Profesi dengan kurikulum, kapabilitas, training, dan sertifikasi. Jadi, tahapan ke-6 itu saya mappingkan. Jadi, data yang saya dapat saya mappingkan. Apa namanya? Jadilah provision train dan anatomi itu. Ini kira-kira metodologi yang saya susun. Sumber-sumber, lihat ya, bapak-bapak. Peta okupasi di Indonesia itu good. Sebenarnya sudah bagus. Tapi, kalau menurut saya, bapak-bapak, ya. Terlalu kompleks, gitu ya. Dan ada beberapa yang redundant, nih, bapak-bapak. Programming, software development. Misalkan, ya, bapak-bapak, ya. Di satu sisi juga ada information system, teknologi. Nanti kalau di bagian kanan lebih agak sedikit kredit lagi, ya. Tapi, saya paham juga ini kenapa disusun seperti ini. Karena bahwa masukan banyak. Jadi, ini tuh nanti di mappingkan dengan yang KKNI. Kira-kira untuk mencapai level 6, itu levelnya apa? Oh, level 5 itu teknisi, gitu ya. Nanti level 6 atau 7 itu analis, level, dan seterusnya nanti di sana. Yang paling tinggi kan level 9, ya. Jadi, level 9 itu, kalau di akademisi itu, apa namanya, S3, gitu ya. Kalau di industri itu, chief, level chief, gitu ya. Nah, nanti kelihatan di sini. Cuman, memang ada yang sifatnya itu nggak ke atas, gitu ya, bapak-bapak, ya. Misalnya, nih, kalau data science, misalkan, bapak-bapak, ya. Ini agak kebingungan kan seperti ini, ya, nanti jadinya, ya. Karena apa? Memang dia, hirarkinya kadang agak rumit ditarik ke atas, gitu ya. Agak rumit. Makanya di sini ada data warehouse manager, ada big data scientist, padahal ini leveling, ya. Ini agak sedikit beda, gitu ya. Itu, itu, itu hal. Peta okupasi di Amerika, dia lebih tutup poin, loh, Zuan. Computer network, computer support, gitu ya. Sistem analis, lebih tutup poin, ya. Lebih tutup poin, lebih mudah dipahami, dan dia lebih langsung mapping-kan ke standar gaji, gitu ya. Kalau di Indonesia, nanti standar gaji kita pakai biasanya, ya. Kalau kita nyusun proposal pakai InKindo atau pakai Kelly Service 2, itu yang biasa kita pakai, gitu ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Kalau di Amerika, kalau di sekolah software developer, gitu ya. Rata-rata dibayarnya berapa. Kalau di Amerika, kan perhitungan per jam atau per tahun, ya. Levelingnya, bachelor degree, misalkan S1, ya, itu ya. Jumlah job yang ditawarkan, dan seterusnya. Itu ada nanti di situ. Lengkap nanti software developer, itu nanti kelihatan di sini lah, apa namanya, statistiknya dia kelihatan. Dibayar berapa, digaji berapa, dan seterusnya, gitu ya. Nah, Peter J. Dennings itu juga membuat kategorikal, ya. Saya nulis pertama, transaksi pertama itu ketika saya bangun ilmukomenter.com tahun 2004. Peter J. Dennings dulu mimpin juga task force, tapi bentuknya nggak sekompleks ini dulu, lebih sederhana, gitu ya. Kalau sekarang, udah kompleks banget. Jadi, dia bagi tiga. Computing core, computing intensive, computing infrastructure, gitu ya. Kalau dia sekarang, ya. Nah, terus kemudian, dia mapping-kan juga, apa namanya, kategori itu dengan level degree. Kalau di Peter J. Dennings, gaya kerjanya seperti itu. Nanti beberapa hal saya pakai juga. Nah, Brandmatics itu punya computing kurikula juga. Basis pula berpikir kita itu dulu gini, Mbak Ustuan. Training atau course, itu saya bagi dua, secara konten. Ini secara konten saya bagi dua. Satu, yang gaya akademi. Gaya akademi itu misalkan, systems analysis and design. Scrum, project manager. Itu gaya akademi. Karena apa? Ngajari knowledge. Tapi kalau kita itu togaf foundation, exam guide. Nah, itu gaya sertifikasi. Targetnya itu bisa lulus ujian sertifikasi, gitu ya. Nanti pendekatannya nggak beda. Kalau akademi itu di-drill pelan-pelan, nguasai knowledge. Kalau ini, drill pelan-pelan, supaya bisa nyelesaikan soal. Makanya biasanya sebelum ke sertifikasi, saya minta prerequisite-nya akademi ini dikuasai dulu. Jadi misalkan sebelum ngambil togaf, mending ngambil enterprise architecture development practice. Karena di sana kita ajarkan gimana membuat EA. Begitu ngambil togaf, dia akan nyaman. Oh alah, saya tahu bentuknya, apa namanya, EA, dan saya ngerti sekarang framework togaf itu seperti apa. Banyak yang, perusahaan-perusahaan besar padahal, pasukan levelnya, ngirim orang ke tempat saya, 10 orang ngambil tentang EA, enterprise architecture. Tapi dari 10 orang itu, ada 4 yang sudah sertifikasi togaf. Makanya saya heran, Bapak sudah sertifikasi togaf, ngapain ngambil course EA? Jawabannya bagus. Saya bisa nyelesaikan soal togaf itu, Mas, karena apa? Saya hapalin soal ujiannya. Tapi saya nggak ngerti bentuknya seperti apa. Ini dilema di dunia sertifikasi ya. Ada, saya ngajar kelas yang Cisco Certified Academic Instructure. Jadi, pengajar dia, istilahnya. Sudah lulus sertifikasi CCNA. Mungkin karena saking sibuk ngajar ya, jadi dia itu ngambil sertifikasi, ngambil sertifikasi, ngambil sertifikasi. Saya bawa router, Dari Cisco, saya bawa. Dia kaget. Router itu bukan bentuknya bunder, warnanya biru, ada silangnya itu ya Pak. Router itu bisa nggak yang digambar seperti itu? Padahal saya bilang, loh, louter dari Cisco itu ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya hitam, Pak. Nggak semuanya warnanya biru. Ini secara konten. Kalau secara schedule, kita bagi sort, reguler sama private. Reguler itu yang ada jadwalnya. Tapi kalau yang private itu, nanti listingnya ada, nanti ngikutin jadwal. Nah, karirnya ini kita bentuk. Nih, dulu kita model kayak gini nih. Cuman ini kita rombak, kita akan ngikuti kategorikal yang tujuh, kategorikal yang sekarang kita akan bikin. Kalau dulu seperti ini. Ini juga saya ambil. Untuk menduduki ruang lingkup, misalkan project management, itu sebaiknya dia ambil course apa? Gitu, Pak. Untuk supaya bisa menguasai tentang enterprise architecture, dia ambil course apa? Gitu ya. Ini seperti ini. Untuk bisa jadi programmer yang baik, tergantung programmer apa nih, web, mobile, atau desktop, dan seterusnya ini, ini kita susun seperti ini dulu. Nah, itu saya ambil juga. Kurikulum, Pak Bapak Senggara. Dari kurikulum yang ada, saya kebetulan bantu, ULM ini yang ilmu komputernya, saya bantu, saya bantu Udinus juga. Sistem kurikulum itu kayak gini ya, mirip-mirip kayak gini, nanti, Pak Bapak Senggara. Kalau ada yang dapat tugas untuk nyusun kurikulum ya. Jadi, semester awal itu biasanya foundation. Terus kemudian semester 2 itu masuknya ke fundamental. Semester 3 fundamental. Semester 4 mulai core ya. Semester 6 mulai konsentrasi, dan seterusnya. Nanti ini tuh ada peta prerequisitnya. Jadi, sebelum masuk ke pemeriksaan lanjut, orang harus lulus pemeriksaan dasar. Sebelum orang dapat OOP, orang harus, mahasiswa harus selesai dulu pemeriksaan lanjut. Karena apa? Kalau ini nggak lulus, ini nggak lulus, ngambil ini, setengah mati dia. Ini setengah mati nanti, karena nggak paham ini, kenapa harus berorientasi objek. Kenapa nggak fungsi-fungsi aja sederhana. Untuk bisa jadi data saintis yang baik, dia harus ngerti, misalkan ya, statistik dan probabilitas. Dia harus ngerti teori komputasi ini, misalkan. Ini seperti ini, Pak Bapak Senggara. Nanti ngarahnya dia, oh ke peminatannya data saint. Jadi ada cerita, skill programming sudah dapat, dari pemprograman dasar sampai web, OOP, struktur data, algoritmanya dapat. Ini sebenarnya dia untuk ngejar apa? Untuk membangun produk. Nah, produk manajemennya mulai di analisis desain, software engineering, dia bisa memanage proyek dengan baik, masuk ke peminatannya nanti, software engineering. Ini salah satu contoh ya, Pak Bapak Senggara. Dimana kurikulum itu disesain dengan, dari berbagai yang saya lakukan, saya dapat parameter nih, Pak Bapak Senggara. Ternyata profesi itu ada anatominya, gitu Pak Bapak Senggara. Anatomi atau parameternya itu satu, bidangnya apa nih, gitu ya. Terus kemudian nama profesi, terus tingkat pendidikan, terus kemudian karir levelnya, apakah dia pemula, tengah, senior, atau top, gitu ya. Jadi kalau fresh graduate, misalkan Pak Bapak Senggara, itu berarti karir levelnya dia nggak bisa ngambil senior sama top, gitu ya. Ini soalnya jenjang karirnya ada. Tahun pengalaman, ini jumlah tahun. Technical support, itu mungkin pengalamannya nol juga nggak apa-apa, gitu ya. Nggak ada masalah. Tapi kalau saya ngambil jadi software engineer, pengalamannya nol biasanya nggak diterima, gitu ya. Salary rupiah per bulan nanti kita pakai. Job opening itu jumlah per bulan. Terus kemudian kalau training, itu saya ambil jumlah pelatihan per tahun. Technical skill, itu kemampuan teknis, penguasaan tools, framework, platform yang dibutuhkan, sertifikasi-sertifikasi industri, kemampuan ini, nanti Bapak Senggara, yang tadi ini, kurikulum ini saya ekstrak, gitu ya. Mata kuliahnya saya kategorikal, saya masukin ke capabilities yang ada di sini. Nah sekarang Bapak Senggara, kita lihat nih. Kalau saya boleh cerita ya, di era Gavam dan Big Tech, bagaimana produk IT, solusi IT, atau aplikasi IT, dikembangkan dan dijalankan, gitu ya. Oleh Gavam atau startup bisnis, itu caranya kayak gini, Bapak Senggara. Ada orang yang jualan CD musik, contohnya di setara itu, Bapak Senggara, di mall-mall, di gerai. Dan dia mulai stres, Bapak Senggara, karena apa? COVID datang, atau orang nggak lagi datang, untuk beli. Anak-anak muda kita itu, beli album musik, sekarang album yang Korea itu, Bapak Senggara, yang dikemas dalam bentuk album, nanti albumnya disimpan, dijadikan koleksi, seperti itu. Nggak kayak dulu saya, ke toko musik untuk beli kaset, lagunya Iwan Fales, gitu ya. Jadi saya harus memang ke mall, untuk beli. Eranya berubah. Makanya, ada orang yang curhat nih, pemilik CD musik, gerai, gitu ya. Jualan saya kok nggak laku lagi, gitu ya. Apa yang dia lakukan? Dia diskusi dengan, orang yang ngerti bisnis, gitu ya, bisnis analis. Ya, analisis bisnis, Pak, peta bisnis untuk CD musik, berbeda loh, Pak. Bisnis analis itu bukan orang komputer, sebenarnya, Pak Senggara. Bisnis analis itu, orang yang paham bisnis musik. Karena dia buat bisnis musik, orang yang paham bisnis musik, gitu kan. Bisnis analis kemudian melihat, Pak, ini kita nggak bisa lagi jualan lewat offline. Kita buat produk aplikasi langganan musik aja. Bahkan Bapak nggak bisa jual lewat online juga, gitu ya. Karena nggak ada yang beli juga. Sekarang orang itu modelnya, dia muter aja, Pak. Dia searching, dia putar, dia nggak pengen beli dalam arti beli satu-satu-satu, satu-satu, enggak. Dia pengen beli berlangganan aja, loh. Lihat. Oke, Mas, setuju. Ownernya, produk ownernya. Oke, setuju. Oke, Pak. Mulai kita desain. Nah, bisnis analis nggak bisa gerak. Dia butuh sistem analis. Di era sekarang, Pak. Kalau lihat nanti dari JobsGB, Jobs Street, kenapa lowongan BA sama SI itu nggak ada ya? Nggak banyak. Ada sih, tapi nggak banyak. Yang banyak itu satu yang dikasih nama product manager. Nah, lihat, Pak. Gartner itu dulu pernah membuat prediksi. Saya tulis di romisaterono.net blog saya di tahun 2007, Pak. Dia ngomong, beberapa tahun ke depan, para spesialis, ini para spesialis, akan digantikan oleh para versatilis. Versatilis itu gini, Pak. Product manager itu sebenarnya sistem analis. Sistem analis. Tapi sistem analis yang ngerti bisnis. Dan ngerti UI sama UX. Jadi sistem analis itu, product manager itu ngerti bisnis. Ngerti juga sistem arsitektur. Ngerti UI sama UX. Ngerti secara umum, Bapak Beslan, banyak hal. Dan dia itu bisa ngomong. Makanya, Pak Beslan, kenapa kok staff saya selalu ngomong? Ayo, ngomong, ngomong, belajar ngomong. Karena apa? Kita butuh para versatilis. Afektifnya bagus, jujur, verbalnya juga bagus. Itu yang ternyata karirnya jadi bagus. Di dunia big tech, Pak Beslan. Namanya product manager. Dan ini gede gajinya, Pak Beslan. Jauh lebih gede daripada sistem analis. Jauh lebih gede daripada bisnis analis. Jauh lebih gede daripada para programmer. Gitu ya, Pak Beslan. Ini product manager. Nah, kemudian, sudah saya bikinkan ini sistem speknya. Yuk, mulai kita garap. Digarap project manager kita hire, Pak Beslan. Dulu kita hire-nya project manager profesional. PMP kita hire. Era 2005 ke atas atau 2010 ke atas. Lagi-lagi orang galau. Ini project manager yang pegang sertifikasi PMP. Kalau ada diskusi, kenapa dia selalu ngomong, kita kembali ke plan, kembali ke scope. WBS yang kita bikin itu kayak gini. Anda melanggar WBS kita. Kok? Padahal software itu dinamis. Hari ini kita butuh A, minggu depan bisa aja kita berubah. Jadi, kalau sekarang langganan musiknya saya urutin, saya buat table, tapi ternyata, kok sekarang trennya nggak pakai table ya? Langsung dipakai gambar dia. Kalau kita punya project manager yang saklek, nggak bisa. Makanya sekarang, Pak Beslan, project manager itu tergerus oleh siapa? Scrum. Project manager yang agile. Yuk, kita ubah. Daily scrum kita bikin, atau stand-up meeting kita bikin setiap pagi, dan seterusnya. Nih, lihat, Pak Beslan. Oke ya, Pak Beslan ya. Sistem spek sudah jadi, planning sudah selesai dibuat. Sebelah kiri ini namanya product management. Kalau lingkupnya ya. Diserahkanlah ke para programmer, programmer mobile, programmer web, atau kita sebut full stack, Pak Beslan. Kita kerahkan. Serahkan aja sistem spek ke mereka untuk bangun. Big tech dan startup enggak peduli lagi, Pak Beslan. Full stack, mobile. Aku butuh para programmer yang enggak hanya bisa coding, tapi bisa menjelaskan ke saya. Itu, Pak Beslan. Makanya versi versatilis dari para programmer, itu yang kemudian disebut dengan software engineer. Makanya kalau, Pak Beslan, lihat rekaman-rekaman anak-anak muda yang berkarir di Redmond, di Google, Pak Beslan, mereka nyebut, oh ini sudah pekerjaan, sudah selesai, saya bikin, saya sebagai product manager, terus kemudian saya serahkan ke software engineer ya. Dia enggak pernah nyebut. web programmer, enggak. Versi versatilis dari para programmer, itu disebut software engineer. Butuh UI sama UX yang sudah didesain tadi oleh product manager, tapi dilengkapi. Khusus spesifik UI sama UX. Desainernya ada. Database, yuk, mulai dibikin dengan baik, kita normalisasi. Database engineer. Software-nya sudah jadi. Yuk, mulai kita jamin kualitasnya. Software quality assurance. nanti di software quality asuran itu ngetes software dari empat hal. Unit testing, system testing, integration testing, sama user acceptance test nanti. Ngurusi semuanya itu software quality asuran. Ini yang disebut dengan software engineering ya, sebelah kanan bawah ini ya. Jadi kalau kode kita, coloring code kita, product management saya buat biru muda, software engineering saya buat biru tua. Masih ada kedekatannya gitu ya. Nah, pertanyaannya, Pak, letak penelitinya ada di mana? Letak penelitinya itu. Nah, lihat nih, Pak, Scrum itu ternyata nggak bisa kita pakai apa adanya nih. Karena apa? User itu minta dokumentasinya yang lengkap. Berarti Scrum ini nggak bisa apa adanya saya pakai. Atau waterfall ini bagus, menghasilkan dokumentasi yang bagus. Tapi, saya butuh kecepatan. Saya pengen daily activity-nya pakai Scrum, daily Scrum, dan seterusnya. Nah, ada proses yang harus diteliti, Pak, Pak, itu nanti melibatkan peneliti yang di atas itu. Demikian juga dengan software engineering. Eh, arsitektur kode yang benar itu kok nggak nyaman lagi kita pakai model view controller ya. Kayaknya kita perlu bikin lagi satu kategorikal deh. Karena apa? Model view controller itu dibuat, Bapak-Bapak Sekulan, di tahun 1994. Gitu ya, Pak Sekulan ya. Apa namanya? Dennard dulu yang bikin pertama kali, terus kemudian disempurnakan di bukunya Gang of War ya, Design Pattern gitu ya. Ya, itu sudah tua. Yuk, kita tambahin satu lagi. Nah, ini butuh peneliti, Bapak Sekulan. Itu butuh peneliti di atas. Itu bergerak, kemudian memberi masukan ke product management, memberi masukan ke software engineering. Lalu letak penelitinya ada di situ. Jadi bukan penelitinya malah bangun software. Bukan, Bapak Sekulan. Peneliti di bidang software engineering, itu penelitiannya tentang bagaimana mengimprove metodologi pengembangan software. Ujung dari hasil penelitiannya, bukan software-nya sendiri, bukan sebenarnya. Gitu ya. Peneliti di product management, misalkan peneliti di agile atau scrum, itu ya dia melakukan penelitian. Scrum itu kalau saya improve kira-kira bentuknya seperti apa. Gitu ya. Software quality, apakah cukup hanya 4 nih? Gitu ya. 4 testing ini. Jangan-jangan kita butuh yang lain. Atau unit testing spesifik. Unit testing itu ada black box sama white box. Orang pakai white box itu selama ini ngetest satu per satu, gitu ya. Lihat di dalamnya, saya nggak pengen seperti itu. gitu ya. Nah, itu software quality asuran peneliti yang di atas itu nanti, Pak Bapak Sekulang. Software-nya sudah jadi. Software-nya sudah jadi. Dengan kondisi seperti ini bisa kita jual, Pak Bapak Sekulang. Di era 2005 ke bawah, masih laku. Tapi 2005 ke atas, nggak laku. Karena apa, Pak Bapak Sekulang? Lihat Netflix. Saya nonton Netflix, film misalkan, misalkan apa sebut saja, satu, Sherlock Holmes, Pak Bapak Sekulang. Sherlock Holmes saya tonton. Terus kemudian di bawahnya, Pak Bapak Sekulang, itu ada orang yang menonton Sherlock Holmes itu juga menonton Line of Duty. Yang itu nggak muncul di tempatnya anak saya. Di Netflix-nya anak saya, akunnya anak saya, nggak muncul itu Line of Duty. Kenapa di tempat saya muncul? Karena dibuat Association Rules. Jadi Netflix itu, Pak Bapak Sekulang, ngumpulkan data kita. Makanya sekarang lagi heboh ya, Pak Bapak Sekulang. WhatsApp, Telegram, Signal. WhatsApp, ngumpulin data ke Facebook, dan seterusnya. Itu sebenarnya dilema, Bapak Sekulang, bagi kita. Maksudnya gimana? Kita jadi nggak aman. Ya kalau niche kita di keamanan. Tapi bagi Mbak Anissa, bagi Mbak Vina, yang kita itu marketing, Bapak Sekulang, WhatsApp sama Facebook itu nolong banget. Karena apa? Apa yang saya lakukan, itu terdeteksi sama dia, dan kemudian dia segmented ke kita. Dengan Association Rules Algoritma itu, memberikan saya, jadi kalau Pak David, misalkan, saya bisnis saya, bisnis sepatu nih. Saya coba searching-searching sepatu. Nanti iklannya itu semua produk sepatu yang ada di Indonesia. Itu pakai Association Rules, Bapak Sekulang. Kadang memang kita butuhkan. Tapi bagi Snowden, nggak butuh. Makanya bagi Snowden, saya happy pakai Signal. Tapi bagi saya, Bapak Sekulang, saya butuh, apa yang saya cari ini, orang bisa ngasih, Facebook bisa ngasih rekomendasi ke saya. Nah itu saya, nggak ada masalah pakai WA atau ini. Tapi di satu sisi, Lo Mas Romy kok, nggak banyak pakai WA, pakainya Telegram. Loh, lihat, Bapak Sekulang. Saya mengakses grup-grup saya, semua perusahaan saya, itu saya buatnya pakai Telegram. Kenapa, Bapak Sekulang? Saya kadang mengakses di handphone saya, kadang saya mengakses di tablet saya, Bapak Sekulang. Saya kadang kesana-kesini, saya akses. Saya nggak bisa kalau nggak bisa support multi-device. Loh, lihat ya, Bapak Sekulang. Jadi harus multi-device. Yang kedua, staff saya ngirim file itu beraneka ragam. Ada yang Photoshop file dia kirim, ada yang Excel dia kirim. Saya kerepotan kalau pakai WhatsApp atau bahkan Signal. Saya lebih nyaman pakai Telegram. Makanya saya bahas di status saya kemarin. Necessity is the matter of invention, kata Plato. Jadi invensi, itu berangkatnya dari kebutuhan. Makanya orang bikin WhatsApp itu dari kebutuhan yang berbeda. Lihat statusnya, hasil wawancaranya sih, foundernya WhatsApp yang kemudian ke Signal. Dia ngomong, WhatsApp punya user base sendiri, Signal juga punya user base sendiri. Nah, maknanya apa, Bapak Sekulang? Kalau saya jualan produk aplikasi langganan musik dengan tanpa mempelajari pelanggan, nggak laku lagi sekarang. Netflix memberi saya rekomendasi, bahkan Spotify ngasih saya rekomendasi. Karena saya muternya lagu-lagu Iwan Fales, Bapak Sekulang, nggak ada tiba-tiba didikempot masuk ke listing saya. Ini salah satu contoh ya. Tapi kalau saya mengaksesnya lagu-lagu dan dud. Nah, pasti muncul di bawah. Nela karisma, didikempot akan muncul. Semua ini salah satu contoh. Nah, karena itu saya butuh data analis. Gitu, Bapak Sekulang. Pelanggan saya ini kira-kira akan seperti apa, umurnya berapa, mengaksesnya dari mana, pakai apa. Gitu, Bapak Sekulang. Itu data analis biasanya ke arah statistical data-nya. Oh, saya nggak hanya data statistik yang saya butuhkan. Saya butuh pola. Pola itu kayak tadi ya. Association rules, itu butuh pola, Bapak Sekulang. Saya butuh data scientist. Makanya visualisasi data, analytical data, itu kita cukup pakai semacam tablu nanti, Bapak Sekulang. Itu cukup. Bahkan Excel aja juga bisa. Tapi kalau saya membuat pola dari data, saya butuh data science tools, kayak misalkan KNIME, RapidMiner, WK, itu data scientist. Data scientist ini, Bapak Sekulang, kemudian berpikir, oh, kita bangun klasifikasi ini untuk kira-kira orang ini akan beli atau tidak. Berarti labelnya kan nominal, klasifikasi. Di-explore coba decision tree. AI MLGender datang, anak muda yang dia gesit, tangguh, dia mengeksplore, Bapak Sekulang. Oh, ternyata kita akan pakai yang punya Queenland aja di tahun 1993, soalnya API-nya banyak, kita pakai ini aja. Nah, terpecahkan, Bapak Sekulang. Seminggu kemudian, sudah mulai, oh, menghasilkan pola dengan baik. Tapi kemudian, data dari pelanggan itu semerawut ternyata, Bapak Sekulang. Noisinya banyak. AI MLGender mulai ngeluh. Kok akurasinya mulai rendah ya? Akurasinya mulai rendah. Apa yang harus saya lakukan? Saya improve yuk. AI MLGender, saya nggak bisa ngimprove. Nah, siapa yang bantu ngimprove? Yang di atas ini, Bapak Sekulang. Lagi-lagi penelitinya datang. Itu ceritanya, Bapak Sekulang. Penelitinya datang untuk mengimprove. Makanya, sekali lagi, kenapa paper-paper di jurnal Q1 itu isinya kredal C4.5, mantas, abelan, kredal, decision tree, adaptatif C4.5. Itu dalam rangka dia bisa mengimprove karena perannya itu peneliti. Nah, jadi hasil improvement dari peneliti ini nanti, Bapak Sekulang, dilemparkan lagi ke MLMBender, produknya jadi baik, gitu ya. Perbaikan yang dilakukan peneliti. Kalau di kampus, dia jadikan paper, terbitkan ke jurnal. Kalau dia di industri, urus hak cipta, patent, merek dagang, rahasia dagang, dan seterusnya ya, Bapak Sekulang. Nah, seperti ini. Kolom sebelah kiri ini, kategorikalnya, data science. Terus kemudian, butuh di install. Oh iya, software-nya sudah mulai jadi. Yuk kita butuh instalasi. Letakkan di server, sysadmin, network engineer kita butuhkan. Oh, kita pengen berbasis cloud, cloud engineer, gitu, Bapak Sekulang. Saya pengen development sama operation itu nyatu jadi satu. DevOps saya butuhkan, Bapak Sekulang. cyber security, engineer kalau ngurusi security, gitu ya. Software-nya jadi sekarang. Sudah terinstall juga di dalamnya, di dalam servernya, gitu ya Pak Sekulang. Yang sebelah kanan ini kita sebut infrastructure and security, gitu ya. Pertanyaannya, cara membuat cloud yang secure atau cara mengamankan jaringan, gitu ya. Ini nanti diakses banyak orang ternyata kok mampet ya, gitu ya. diakses 1 juta orang tepar ini. Yuk mulai di load balancing, eh load balancing apa yang paling bagus? Libatkan peneliti lagi, Bapak Sekulang. Makanya ada paper-paper. Load balancing dengan algoritma smooth, load balancing dengan particle swarm optimization, itu supaya kita bisa load balancing yang ada di infrastructure security dengan bagus. Software-nya jadi. Pelanggan mulai download, loh kok pakai, kok ada masalah. Ditangani loh siapa? Technical support. Jadi kalau pelanggan ini tanya, Bapak Sekulang, itu yang nangani nanti technical support. Technical support ini ada yang manajernya, IT service manager nanti. Biasanya pegang sertifikasi ITSM ya, atau ITIL ya, sebenarnya. Nah, yang di atas ini namanya service operation. Sudah jalan dengan baik, tapi butuh transparan, butuh diaudit. Nah, sama, service operation itu kalau butuh peneliti, ya dia penelitinya jalan lagi, gitu ya, untuk nangani. Ini kok sepertinya tiket yang masuk, ada polanya, it's okay, peneliti yang nangani. butuh IT auditor nanti, Bapak Sekulang, ngaudit semuanya. Visi, misi, strategi perusahaan ini sudah comply dengan risiko, sudah nyambung dengan proses bisnis. Helikopter V-nya pengen saya lihat. Enterprise, arsitek, gitu ya. Siapa yang mimpin semua perjuangan pergerakan ini? Chief technology officer, kalau sekarang, kalau dulu disebut chief information officer, sekarang nggak ada yang nyebut CIO, tapi chief technology officer-nya. Sebelah kiri ini, bidangnya IT, nggak pernah. Nah, semua hal yang kita lakukan ini nanti, Bapak Sekulang, diceritakan dengan komprehensif, dituliskan dalam bentuk buku teks, diajarkan di kelas oleh siapa? dosen, gitu Bapak Sekulang. Atas itu masuknya, computing research. Nah, ini yang kira-kira tujuh tren. Naming-neming ini, Bapak Sekulang, saya ambilkan dari tadi ya, ada yang dari, apa namanya, Jobs DB, Jobs Street, termasuk dari peta okupasi, dan seterusnya. Nah, sekarang Bapak Sekulang, lihat nih, mulai pelan-pelan kita, hasil studinya, saya sampaikannya. Lihat nih. Kalau lihat di sini, Bapak Sekulang, computing research itu ada lecturer, researcher gitu ya, itu ada di atas ya, Jobs Band-nya. Semakin hijau dan kuning, itu semakin butuh level, education level yang tinggi. Jadi kayak computing research, IT governance gitu ya, data science itu kalau sudah mulai atas, itu nggak bisa lagi, D itu diploma ya, Jobs Band-nya. D itu diploma, S1 itu S1 gitu ya, S2 sama S3. Kalau kayak service operation, infrastructure security, itu masih bisa D dan S1. Jadi biru sama, merah masih bisa. Tapi ketika kita masuk ke data scientist, butuh yang lebih dalam, itu harus hijau. Kita butuh IT governance, biasanya kuning sama hijau. Lihat ya, peneliti di kampus gitu ya, butuh S3 gitu ya. ini cerita untuk profession sama education levelnya, kira-kira seperti ini. Nah, profession sama career level. Saya fresh graduate, Pak. Saya pengen jadi enterprise architect. Nggak bisa, Bapak-Ibu segalanya. Karena apa? Secara umum, dia enterprise architect itu butuh top, senior sama tengah. Dia nggak bisa untuk pemula gitu ya. Nah, saya baru mau berkarir, Pak. Apa yang saya lakukan? Cari di tempat lain. Technical support, D dia gitu ya. Pemula bisa gitu ya. Sis admin, dia butuh D. Jadi kalau saya pengen ngarahkan beberapa binaan saya itu untuk jadi, misalkan sis admin. Nah, itu sebenarnya cukup disekolahkan diploma atau S1 gitu ya. D3, D4 juga nggak ada masalah. Itu kan, ini salah satu contoh ya. Apalagi technical support. Technical support nggak perlu S1. Ini contoh secara umum ya, dari lowongan-lowongan yang ada, kira-kira bentuknya seperti ini. Experience year. Saya nggak ada pengalaman kerja. Saya pengen jadi CIO. Nggak bisa. CIO itu butuh 8 tahun. EAML engineer butuh 5 tahun. Tapi kayak data scientist, database engineer masih bisa. Technical support gitu ya. Tapi kalau sudah mulai jadi, saya pengen jadi IT service manager, butuh pengalaman lagi. Ini Pak Wieselan ceritanya. Jadi ini profesi sama experience-nya. Jadi profesinya sudah saya kategorikal ya. Computing research itu ada 2, IT governance ada 3, dan seterusnya. Saya lari. Saya pengen gajinya 30 juta ke atas. Ya, pilih yang tinggi-tinggi ini gitu ya Pak Wieselan ya. Nih. Saya pengen technical support, tapi gajinya 30 juta. Nggak ada di dunia ini. Gitu Pak Wieselan. Technical support tadi rata-rata SMKD, makanya dia biasanya OMR kan gitu ya. Sisa admin aja sekarang tawarannya rendah kok Pak Wieselan. Lihat nih, juta rupiah ya. Sisa admin itu karena pekerjaannya dalam arti skill labor, tapi experience-based ya Pak Wieselan. Bukan analytical base ya. Makanya siapapun bisa dididik kalau cuma jadi sistem administrator atau jadi programmer gitu kan. Programmer juga sama nih Pak Wieselan. Programmer itu makin rendah ya sekarang ya. Lihat nih, mobile developer-nya cuma 4 gitu ya. Web developer cuma 6. Dulu padahal mahal. Dulu padahal tinggi gitu ya Pak Wieselan ya. Nah sekarang, eh project manager. Ini skram mulai mendekati project manager nih gitu ya. Padahal dulu project manager tuh elite karena apa Pak Wieselan? Ngambil sertifikasinya juga rumit, mahal gitu ya. Sekarang mulai dikejar gitu ya. Sistem analis itu di atasnya programmer. Lihat Pak Wieselan. Ini ya. Bisnis analis juga sedikit di atasnya programmer. UI UX ini selevel dengan BA. Orang yang punya kemampuan verbal dengan baik, padahal dia programmer jadi software engineer. Dia lebih baik daripada hanya jadi programmer. Ini beberapa tanda-tanda ya Pak Wieselan ya. Nah yang di atas ini, peneliti itu gede. Tapi kalau kita jadi dosen di kampus, kecil gitu Pak Wieselan. Dosen di kampus tuh bahkan di daerah banyak yang UMR. Karena apa? Butuh IPK tinggi, butuh orangnya pinter Pak Wieselan. Dan itu, tapi nggak menarik gitu ya. Bagi anak-anak muda kita. Aduh jadi dosen. Gue aja sebel lihat dosenku kan gitu ya Pak Wieselan ya. Nih ngapain gue jadi dosen. Jadi, niche-nya nggak banyak, padahal butuh orang. Nah, IPK tinggi, Pak Wieselan, itu membawa dampak. Saya pernah ngisi Pak Wieselan di BEM ya. Jadi, HMI kami itu ngumpul, saya ngisi tentang pergerakan Masjua di era 2.0. Waktu itu di tahun 2007-an. Saya sampaikan ke mereka, mereka itu baru seminggu yang lalu demo ke DPR, karena APBN untuk pendidikan itu kan nggak tercapai 20% Pak Wieselan di tahun 2006 itu kalau nggak salah gitu ya. Mereka demo, bebaskan masyarakat dari kebodohan. Saya ngomong gini Pak Wieselan, kan IPK kalian nggak ada yang lebih dari 2.5 gitu ya. Aktivis BEM nggak ada yang lebih dari 2.5. Ngapain kalian teriak-teriak, bebaskan masyarakat dari kebodohan, bebaskan dirimu dari kebodohan, baru boleh teriak. Kalau IPKmu 3.5 baru boleh teriak, bebaskan masyarakat dari kebodohan. Absurd, lucu, kalau Maheswa bodoh teriak, bebaskan masyarakat dari kebodohan. Ya lu sendiri bodoh kan gitu ya Pak Wieselan ya. Ini salah satu contoh yang kadang dilema. Tapi mereka punya kemampuan verbal, mereka nyampekan idenya bagus gitu ya. Ketika diskusi itu bagus. Karena apa? Aktivis BEM ngurusi orang rumit, bergaul di lapangan gitu ya. Tapi yang IPK-nya tinggi, itu bergaulnya sama buku teks. Efeknya apa? Pinter, tapi nggak bisa ngomong. Makanya ini untuk yang bagi para mahasiswa yang, kadang kita ikhlaskan lah ketika dosen kita itu nggak bisa ngomong. Karena apa? Ya dulu ketika kuliah ngejar IPK tinggi. Akhirnya tiap hari bergaulnya sama buku, bukan bergaulnya sama manusia. Akhirnya bahasanya bahasa hewan, bukan bahasa manusia kan gitu ya. Jadi kalau jelasin itu pakai bahasa textbook gitu ya Pak Wieselan ya. Nah, dosen ini kalau dia nggak bergerak Bapak Wieselan, dia akan tetap seperti ini kondisinya. Makanya saran saya untuk Bapak Ibu dosen ya, ngajar 60 orang di kelas, sayang energinya. Rekam gitu ya, masukkan ke Youtube, yuk jadi Youtuber. Jadi kalau kita digajinya masih 5 juta di kampus, nggak apa-apa. Tapi dari Youtube saya nerima 50 juta. Sama aja ya Bapak Wieselan ya. Jadi guru sejuta umat nanti, bukan lagi ini. Ini salah satu lontok. Nah, job openings. Lihat Bapak Wieselan. Lihat ya, dosen itu job optionnya tingginya setengah mati loh Bapak Wieselan. Tapi nggak ada yang mau gitu ya, gara-gara gajinya kecil kan gitu ya Bapak Wieselan ya. Ini dilema ini. Gitu kan. EA lagi rame. Lihat ya, data analis rame, software engineer ini rame Bapak Wieselan. Tapi yang daftar kebanyakan ya programmer gitu kan. Bukan software engineer dalam arti yang beneran. Technical support loh Bapak Wieselan. Lihat nih. Sekarang banyak perusahaan yang bergerak di technical support. IT service manajernya masih, masih sedikit needs-nya belum banyak gitu ya. Technical support-nya tapi butuh banyak. Kalau dilihat trendnya menarik ya Bapak Wieselan ya. Kayak peneliti itu masih sedikit. Ini di Indonesia ya. Ini data bukan internasional ya Bapak Wieselan ya. Datanya saya ambil memang dari Indonesia. Jadi peta orang Indonesia itu kira-kira seperti ini. CIO jarang dimasukkan ke JobsDB dan seterusnya jarang. Rata-rata dari mulut ke mulut. Training activities Bapak Wieselan. Saya ambil dari brandmatics.com. Itu ternyata masih mirip sih Bapak Wieselan. Lihat ya. Jadi kebanyakan orang training itu untuk arahnya data scientist. Masih sama. Trendnya masih dekat gitu ya. Jadi yang training dengan job opening itu masih dekat. Training research metodologi misalkan itu juga masih banyak gitu ya. Enterprise architecture kebutuhannya banyak. Dia trainingnya juga lumayan. Mulai lima itu mulai banyak ya Bapak Wieselan ya. Data scientist mulai rame trainingnya gitu ya. Ini karena memang ini juga rame gitu ya. Terus kemudian project manager. Project manager banyak banget nih Bapak Wieselan gitu ya. Nitsnya agak turun nih. Tapi trainingnya masih banyak. Ini kalau dilihat di sini ya. Kalau dilihat di tahun 2018-2019 Bapak Wieselan pergerakannya kira-kira seperti ini. Top training di brandmatics gitu ya. Itu setelah dulu orang banyak coding, 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 coding. Di era 2016 ke atas itu how to develop software. Makanya lihat nih. Sistem analisisnya desain gitu kan. Terus mulai rame. Sistem yang saya bangun harus cerdas. Harus ada polanya. Mulai data mining. Project management masih rame gitu ya Bapak Wieselan ya. Orang mulai bikin kelas online. Lihat nih. Moodle LMS ini rame juga. IE Bapak Wieselan gitu ya. Dan seterusnya nanti kelihatan di sini nih. Nah ada sedikit perubahan di belakang di sini gitu ya. Beberapa training kayak ITIL. Ini mungkin karena orang mulai sadar ya Bapak Wieselan ya. Ternyata ITIL gak rumit-rumit juga ini ngambil sertifikasinya gitu ya. Dulunya sempat rame terus agak ngedrop gitu ya. Yang berhubungan dengan technical mulai ngedrop nih Bapak Wieselan. Technical mulai ngedrop karena pasarnya mungkin sudah agak jenuh main ke manajemen, main ke enterprise architecture seperti itu gitu ya. Kalau secara internasional top exam certification or eh sorry. Di Brandmatics yang ngambil sertifikasi ya Bapak Wieselan ya. Jadi yang ngambil sertifikasi di Brandmatics. Kalau dilihat di sini Google Cloud rame ya Bapak Wieselan. Google Cloud rame, EA, TOGAV gitu ya. Networking, ITIL ini dan seterusnya nanti kelihatan di sini. Network mulai agak sedikit turun. Nah secara internasional kalau saya ambil dari global knowledge. Sama ya Bapak Wieselan ya. Ternyata tren masalah cloud itu juga lagi rame karena dia gajinya paling gede sekarang Bapak Wieselan. Rumit memang. Management cloud itu agak sedikit rumit dan menyebalkan gitu ya. Toolsnya masih banyak yang belum mature gitu ya. Kita harus eksperimen sendiri, nguprek-nguprek sendiri gitu ya. Akhirnya butuh sedikit energi. Akhirnya meningkat di gaji. Tapi kayak penguasa-penguasa yang lama Bapak Wieselan. CISA, PMP itu mulai turun nih kalau dilihat Bapak Wieselan. CISA, PMP mulai turun. ITIL mulai turun gitu ya. Apalagi CCNA, CCNP mulai turun kalau dilihat gitu ya sertifikasinya. Nah sekarang Bapak Wieselan. Capabilities. Matakuliah-matakuliah yang ada itu saya jadikan, saya kategorikan lagi bahwa Bapak Wieselan saya kemas dalam bentuk 23 course. Yang ini petanya sudah saya buatkan kira-kira dekat kemana. Jadi kayak IT service management, program magang itu dalam rangka mendukung yang warnanya ungu. Service operation. Tapi kalau computing network, cloud computing, OS, security itu mendukungnya ke infrastructure and security yang warnanya coklat. Logic programming, algorithm, web mobile programming, HCI, software engineering itu saya masukkan ke kelompok software engineering. Yang product management itu kayak SAD, technoprenership, project management itu masuknya ke product management. Statistik, database, text mining, data mining itu masuknya ke data science. Gitu ya. Ini kira-kira gedenya seperti ini. Nah sekarang kita lihat. PTA ini kira-kira apakah benar? Nah kelihatan di sini. Yang service operation kira-kira butuh kapabilitas apa gitu ya. Ini kapabilitasnya kan ini ya tadi ya. Knowledge capabilities ya. Jadi butuh knowledge apa? Service operation itu Bapak Wieselan. Butuh orang yang bisa ngomong loh. Ini Bapak Wieselan. Butuh orang yang bisa ngomong gitu kan. Khususnya technical support. IT service manager masih oke. Tapi yang DevOps nggak terlalu perlu. Ini yang tentang public speaking ya. Tapi untuk urusan data scientist nggak butuh gitu ya. Database, text mining nggak butuh. Kecuali DevOps. DevOps itu masih butuh database. Tapi kalau untuk technical support segala nggak perlu. DevOps itu butuh SAD. Tapi yang lainnya nggak. Ini Bapak Wieselannya. Jadi PETA-nya itu yang service management, computer network itu pun nggak terlalu dalam ya. Ini service operation. Jadi service operation itu dekat dengan infrastructure and security. Tapi nggak sedalam infrastructure and security. Nah infrastructure security panahnya juga mirip kayak ini kan. PETA-nya masih dekat nih Bapak Wieselan kalau dilihatnya. Jadi yang service management, computing network itu dia tinggi. Tapi kalau masalah ngomong, EA, IT audit nggak terlalu perlu. Project management dia nggak terlalu perlu. Database system masih dibutuhkan ketika urusannya. Karena memang dia ngurusi database kan salah satunya ya. Database server dan seterusnya. Tapi computer network, cloud computing itu wajib tuh. Empat. Logic programming masih dibutuhkan. Tapi skill untuk programming technicalnya dia nggak terlalu butuh. Apalagi HCI dan seterusnya gitu ya. Yang software engineering, lihat Bapak Wieselan. Ngumpulnya di tengah. IT service itu untuk requirement gathering aja. Public speaking itu butuh kalau dia jadi software engineer yang bagus gitu ya Bapak Wieselan ya. Kalau yang lainnya nggak butuh. Tapi yang logic, algoritma, web, sistem analisian desain itu bener-bener butuh. Ini karena memang kerjaannya orang software engineering ngumpulnya di tengah ini gitu ya. Tapi kalau sudah mulai ke statistik, nah itu mulai turun ya. Nggak terlalu butuh. Kecuali dia masuk ke data scientist. Nah product management. Product management itu infrastruktur, infrastruktur nggak terlalu butuh. Tapi yang arah belakang dia mulai rata. Bapak Wieselan gitu ya. Jadi paham. Jadi konsepnya ini product management itu kan banyak yang versatilis ya. Business analysis, system analysis, product manager gitu ya. Project manager. Nah jadi arahnya itu public speakingnya pasti harus bagus tuh empat semua ya. Dari lima profesi tuh empat semua dia harus bisa ngomong. Harus ngerti technoprenership. Harus ngerti project management. Harus paham software engineering gitu ya Bapak Wieselan. Kecuali bisnis analis. Bisnis analis yang paling rendah dari semuanya karena dia bukan orang komputer. Ini product management itu. Data science ngumpulnya di bagian statistik, probabilistik, database, text mining, data mining, seperti itu. Logic butuh untuk mendukung statistik, probabilistik yang ada di situ gitu ya. Harus bisa jelasin? Iya. Karena di era sekarang Bapak Wieselan tahapan dari data science tuh sampai ke ujung dia membuat kebijakan. Jadi data, saya compile jadi informasi, ini masih level statistik. Saya compile jadi pola, polanya harus saya sampaikan, kepimpinan, nah makanya butuh public speaking. Baling gitu ya. IT governance yang paling belakang, depan nggak terlalu butuh, skill teknis nggak terlalu butuh. Apa namanya? Tapi kayak software engineering gitu ya. Itu masih butuh khususnya yang enterprise architecture atau CIO gitu ya. Tapi yang lain nggak, yang belakang yang paling rame. Harus bisa ngomong, harus ngerti riset dengan baik. Teknik, paham IE, paham project management, punya skill untuk project management dan technical partnership. IT nggak pernah amas gitu kira-kira. Ini nanti Bapak Wieselan untuk gambarkan kecenderungan Bapak Wieselan ya. Nanti kelihatan di sini. Kira-kira kecenderunganku itu suka ngapain sih gitu ya. Saya suka statistik, probabilistik, data saya ngelihat, oh berarti masuknya ke data science gitu ya. Saya lebih senang ngurusi day by day administrasi dari sistem. Nah mungkin dia masuknya ke infrastructure and security. Gitu ya Bapak Wieselannya gira-gira ya. Ini cara umum. Riset nih Bapak Wieselan. Ini rumit. Dosen itu benar-benar lecturer ya. Dosen itu benar-benar kerjaannya saat dos, gajinya saat sen ya. Bayangkan kalau tadi bidang-bidang yang lain itu kayak bahkan peneliti ya. Peneliti itu nggak terlalu butuh IT service management dia kuasai, nggak ya. Logic, iya. Matematika komputasi, statistik, iya. Project management, iya. Sama public speaking, riset metodologi. Tapi kalau pengajar Bapak Wieselan, itu penguasaannya semuanya nih Bapak Wieselan. Loh, lihat nih. Logikanya itu, dosen itu harusnya digaji lebih gede daripada peneliti. Kan gitu ya. Jadi kalau orang neliti doang, itu skillnya nggak semuanya. Tapi dosen ini pekerjanya saat dos, gajinya saat sen gitu ya. Dan dosa kalau absen dosen ya. Dosa kalau absen gitu ya. Jadi petanya sepertinya. Jadi siap-siap aja kalau pengen jadi dosen seperti itu. Nah sekarang anatominya. Ini terakhir nih yang kita bahas. Ini tadi sudah saya bahas, Bapak Wieselan. Ini tadi sudah saya bahas. Ini clear. Kita akan bentuk seperti ini. Saya ingin jelasin anatomi per kategori ini. Nah anatominya kita lihat. Yang service operation kalau dilihat, Bapak Wieselan. Technical support detailnya ya. Hanya butuh. Nggak sampai S1 juga nggak apa-apa. Tapi secara kualifikasi dia D sampai S1. Nggak perlu pengalaman. Jadi fresh graduate masih bisa. Career levelnya juga pemula. Kalau pengen ngambil sertifikasi itu kira-kira kayak komtia gitu bahwa-betulan ya. IT support sertifikat training program. Job openingsnya banyak. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Tapi gajinya nggak terlalu tinggi. Training activities di Berenmetik sekitar 5 per tahun lah. Menguasai Windows, office apps, networking dasar, troubleshooting. Harus bisa ngomong. Peta kapabilitasnya seperti ini, Bapak Wieselan. Ini saya buat per profesi dari yang tadi. Recap semuanya ini per profesi ya kalau dilihat di sini ya. Jadi technical support yang baik itu bisa dididik lewat magang. Ngerti IT service management. Paham public speaking dengan baik gitu ya, Bapak Wieselan ya. Terus kemudian ngerti operating system tapi dasar gitu kan. Seperti ini. Technical support. IT service manager mirip dengan ini. Tapi dia punya kemampuan manajemen, manajerial. Dia punya sertifikasi ITSM, ITIL misalkan gitu ya. Diploma agak berat. Biasanya butuh sarjana. Pengalamannya 3-5 tahun. Career levelnya tengah. Dia bukan pemula tapi dia tengah. Job openingsnya nggak banyak. Tapi mulai rame nih, Bapak Wieselan. IT service manager mulai rame. Relatif lebih gede daripada technical support. Karena ini manajernya technical support. Terus kemudian biasanya supaya bisa memanage service dengan baik, dia pakai berbagai tools yang ada seperti ini gitu ya. Ticketingnya dia pakai apa, membuat to do dia pakai apa, seperti itu. Makanya muncul atrasian Jira dan seterusnya itu karena itu. Sertifikasi ada di kanan atas. DevOps engineer. Ini lebih rumit. Jadi ini letaknya dia itu balancing antara service operation dengan infrastructure. Makanya di atas dan di bagian infrastructure. Dan sekarang rame. Kalau dikatakan rame banget. Job openingsnya 21 per bulan ini gitu ya. Selerinya juga agak gede dan rumit, Bapak Wieselan. DevOps ini relatifnya rumit gitu ya. Tools-toolsnya juga belum banyak pada matang. Ini kayak kita ngurusi cloud, dekat dengan cloud engineer ini, Bapak Wieselan ya. Jadi ngurusi cloud platform dan seterusnya. Skillnya seperti ini. Sertifikasinya kalau mau ngambil ada Docker, ada Kubernetes dan seterusnya. Tapi menarik job openingsnya banyak. Gajinya mulai gede gitu ya. Terus kemudian yang infrastructure and security. Ini umum, network engineer ini dari masa ke masa. Tapi relatifnya cenderung turun. Skillnya dia arahnya ke yang kanan atas ya, yang berhubungan dengan kompeten network, cloud computing, operating system. Itu empat semua nilainya. Dan dia bisa dididik lewat magang. Jadi yang bisa dididik lewat magang itu biasanya dia education levelnya D sampai S1 dan experience-nya pasti rendah gitu ya. Career levelnya bisa pemula atau tengah. Gajinya range-nya tinggi. Dari UMR sampai ada yang levelnya sudah tinggi, Bapak Wieselan, dia masuk ke 28 juta juga per bulan juga ada. Training activitiesnya mulai turun. Jadi sejak era 2012, kalau di Brandmatics dia mulai turun. Mulai nggak seramai dulu. Dulu satu bulan itu bisa ada empat training, CCNA, CCNP, dan seterusnya. Kalau sekarang sudah mulai turun network engineer. Sistem administrator. Ini juga Bapak Wieselan dibutuhkan. Dibutuhkan. Tapi secara fee nggak terlalu gede. Ini mirip-mirip dengan network engineer ya Bapak Wieselan. Secara fee nggak terlalu gede. Bisa dikejar lewat magang. Ini Bapak Wieselan. Ini kapabilitasnya yang kanan atas. Sama karena dia harus ngurusi database, paling yang database system dia harus paham. Paling itu aja. Tapi secara umum dia kanan atas. Kalau mau ngambil sertifikasinya, dulu sempat rame ya. Kayak RHCE, Oracle Linux, dan seterusnya. Seperti ini. Si admin ya. Bisa pemula. Kalau lihat, bisa pemula. Fresh graduate juga bisa. Cloud engineer, sayangnya nggak bisa pemula ini. Gajinya lebih tinggi daripada network engineer. Job openingsnya mulai rame. Mulai rame. Wilayah garapannya ada di sebelah kanan atas ini. Cloud engineer, sistem administrator, sama network engineer dekat-dekat. Khususnya dengan sistem administrator dia dekat. Dengan DevOps juga dekat. Jadi kalau lihat DevOps tadi kan, mirip ya Bapak Wieselan. Nih lihat nih. Kayak sertifikasi sama technical skill, kapabilitasnya dia dekat. Cloud engineer. Cyber security. Dibutuhkan. Banyak orangnya banyak nggak ada. Padahal gajinya gede. Ini yang bertanggung jawab nanti urusan penetration test, pen test, terus kemudian satu sistem ini layak nggak kita deliver atau nggak? Apakah security hole-nya besar atau nggak? Katifikasi yang diambil biasanya yang seperti kanan ini. Petanya yang di kanan atas. Yang harus dikuasai ada di bawah sini. Sovere engineer. Full stack developer. Bisa pemula. Dibutuhkannya lumayan. Gajinya tapi nggak terlalu gede. Ini dipahami ya Bapak Wieselan. Sekarang ya. Makanya sekali lagi. Kalau pengen, saya pengen web developer Pak, tapi gajinya gede. Web developer, latihan kerjakan project, Bapak Wieselan bisa menyampaikan ide dengan baik. nanti arahkan ke software engineer atau ke product management. Dia biasanya agak lebih gede. Jadi ketika datang, ngelamar itu bukan sebagai web atau full stack developer, tapi as a product manager itu mungkin lebih nyaman. Tapi kalau yang programmer web, apa namanya, butuh pengalaman, nggak hanya bisa pakai magang, tapi ya lumayan gitu ya. Magang bantu. Logic programming, algoritmu data structure, dan seterusnya yang harus dikuasai. Mobile. Ini sama persis dengan full stack. Hanya lahannya beda. Makanya petanya di sini sama ya. Kalau ngelihat petanya kan sama. Penguasaannya, toolsnya agak beda, tapi secara umum sama. Pemula, pemula tengah, 1-2 tahun, gitu ya. S1, gitu kan. Lowangannya juga mirip, gajinya juga mirip, aktivitas training yang ada di Brandmatics juga mirip-mirip lah. Lebih banyak web sedikit kebutuhannya sekarang. Lebih banyak web sedikit kebutuhannya daripada mobile. Kalau software engineer, bahwa sekolah rame banget. Kalau ngelihat di JobsDB, rame banget. Jadi ini tuh, kalau ngelihat di sini, programmer yang punya kemampuan, apa namanya, public speaking, enterprise architecture, project management, sama teknoprenership. Lihat nih, software engineer ya. Makanya, programmer yang bisa ngomong, bisa menyampaikan ide dengan baik, punya pengalaman, pengalaman. Apalagi kalau dia bisa sekolah sampai S2, itu relatifnya lebih gede. Dan job openingsnya banyak banget. Dan nggak bisa fresh, graduate. Laman langsung software engineer biasanya ditolak. Pengah sama senior. Yang harus dikuasai misalkan, UML, software engineering body of knowledge, UI UX. Nggak perlu tahu hal, bahkan bukan orang komputer juga nggak apa-apa. Karena apa? Ini otak kanan, bukan otak kiri. Butuhnya banyak. Trainingnya nggak banyak, malahan, Pak Ustaz. 2020 mulai ada. 2020 mulai ada. Tapi data yang 2018-2019 aja nggak terlalu ada nih. UI UX ini agak spesifik. Trainingnya nggak banyak. Kebutuhannya padahal banyak. Gitu ya. Nggak harus dikuasai. Ini kalau orang suka desain, animasi, dan seterusnya arahnya ke sini. Makanya ini sebenarnya, kalau mau jujur, bukanlah hanya orang komputer, tapi lah hanya teman-teman di desain komunikasi visual ya. Biasanya yang menempuh karir ini orang-orang di cafe. Software Quality Assurance. Biasanya mantan programmer. Ngerti coding dengan baik, dia bisa ngetes software dengan baik, sertifikasinya ada di atas. Jadi, mirip-mirip dengan programmer secara lahan kapabilitas. Trainingnya banyak banget, job openingsnya juga banyak. Karena sekarang orang lebih butuh security, kualitas dari asuransi, kualitas dari software ini. Jadi, harus secure, harus dites, nggak ada hole, dan seterusnya. Kualitasnya terjamin. Nah, yang project management. Eh, product management ya. Yang warnanya biru. Bisnis analis, bukan orang komputer. Ngerti proses bisnis dengan baik, itu aja sih sebenarnya. Arahnya ke yang kanan bawah. Kiri bawah, sorry. Biasanya nggak pemula. Fresh graduate, nggak. Lowongannya lumayan, nggak banyak. Sebenarnya ini nggak butuh degree, tapi degree-nya di bidangnya. Jadi, kalau bisnis analis, saya butuh untuk bangun sistem untuk pendidikan ya. Mungkin perlu sarjana pendidikan. Seperti itu ya, Pak Sebuahnya. Nah, sistem analis. Ini senior programmer biasanya. Yang mulai ngerti arsitektur dari sistem. Ngerti proses bisnis, sering disusi dengan bisnis analis. Product manager tadi sudah saya sebut. Banyak banget, Pak Sebuahnya. Gajinya gede banget. Jadi, kalau sistem analis cuma 8-13, kalau product manager bisa sampai 35-39 juta. Lowongannya juga banyak. Dipecatnya juga gampang, tapi sayangnya. Jadi, product manager yang nggak kreatif, bla-bla-bla, cuma nongkrong doang, idenya nggak pernah ada, biasanya langsung cepat di... Cepat, apa namanya, dikeluarin dia, nggak ini. Makanya ini tantangannya gede. Makanya biasanya tidak fresh graduate, tengah sama senior. Fresh graduate itu, ngurusi kode dulu, ngurusi testing, software quality, biasanya kayak gitu. SIS admin, gitu ya. Ini seperti itu. Project manager, urusannya yang kiri, kiri atas ya, Bapak Sebuahnya. Biasanya orang yang lebih senior. Ini range gajinya gede, ada yang berani gaji 112 juta, segala, gitu ya. Lowongannya juga relatif banyak. Senior, nggak bisa fresh graduate, gitu ya. Scrum, nah, public speaking harus bagus, gitu ya Pak Sekelan ya. Terus kemudian bisa ngontrol, yang dikontrol dua, satu developer, satu product owner, gitu ya. Biasanya arahnya dia bisa mimpin, pengembangan produk yang agile, yang product owner-nya ngomong, eh petanya berubah, bisa nggak ini diubah ke sini, gitu ya. Nah, dia adaptif, gitu ya. Bukan project manager yang, WBS-nya kayak gini, di luar scope, my report, gitu ya. Data science, database engineer ini bisa fresh, oh malah nggak bisa sekarang ya. Dulunya bisa fresh nih, Bapak Sebuahnya. Sekarang nggak bisa nih, butuh pemula sama tengah pengennya, gitu ya. Terus kemudian, experience-nya juga butuh panjang. D, S1 masih nggak apa-apa, lowongannya banyak, banyak yang butuh, gajinya nggak gede sayangnya. Needs-nya banyak, tapi banyak yang bisa ini. Gitu kan, relatif sudah matang. Makanya dia, salary-nya jadi nggak terlalu gede. ML engineer, se-level dengan database engineer. Anak muda, gitu ya, punya pengalaman sedikit tentang machine learning, gitu ya. Ngerti algoritma machine learning, ngerti coding, meskipun dia nggak harus ngerti coding-coding banget, tapi ngerti membuat pola dari data mining, tahu algoritma dengan agak detail. Kalau dia senior, dia nanti jadi data scientist ini, atau data analis, gitu ya. Data scientist itu arahnya ke statistik, visualisasi, analytical data. Tapi kalau data scientist, biasanya pola dari data. Nanti kita akan belajar di pas overview yang data science, nanti kita lihat. Gajinya gede, lowongannya banyak. Kalau data analis, itu S1 cukup, 1-3, tapi kalau mulai data scientist, itu butuh S2, S3, pengalamannya juga banyak, dia nggak bisa fresh graduate. Kapabilitasnya, dia yang kanan, yang kiri, bawah. Nguasai machine learning, gitu ya. kemampuannya kalau dia punya, apa namanya, tablo juga lebih bagus, gitu ya. Bisa tabloin data analis, biasanya malah yang tablo, gitu ya. Tapi, IBM Watson, RapidMiner, KNIME, gitu ya, yang dikejar biasanya itu. Nah, IT governance, ini tiga-tiganya, nggak bisa pemula semua ini. Semuanya tengah senior, tengah senior, tengah senior, gitu ya. Ngaudit, sertifikasinya kayak CISA, misalkan gitu ya. Biasanya butuh S1, S2. Nah, enterprise harstack, lowongan pekerjaannya butuh S2, S3, gitu ya. Nggak bisa fresh juga ini. Gajinya juga gede, lowongannya banyak. Sertifikasinya, sertifikasi kayak TOGAV, UML juga, gitu ya. Terus, bisnis proses, karena dia akan ngurusi itu. CIO, basisnya, lowongannya sedikit, karena dari mulut ke mulut, gitu ya. Tapi gajinya gede. Ngerti tata kelola IT dengan baik, makanya COVID, ITIL, gitu ya, TOGAV, project manajemennya dia bisa ini dengan baik, ini ya. Ini kita gambarkan pakai kaos, karena apa? Di era sekarang, Bapak Miskelan, CIO biasanya tampilannya sederhana, gitu ya. Nggak kayak dulu berjas, berjasi, gitu. Nggak modelnya. Nah, kompeting riset tadi sudah saya sebut juga. Peneliti, PhD, udah gitu aja. Makanya kalau, saya pengen sekolah lanjut, Pak, ngambil S3, itu biasanya dia arah karirnya ya pasti peneliti. Job open next-nya nggak banyak, kalau hanya untuk peneliti saja, gitu ya. Di Indonesia nggak banyak, di luar negeri banyak. Nanti Bapak Miskelan kalau ngelihat wilayah areanya itu, Jepang, Amerika, kalau kemarin saya searchingnya kan dari Indonesia. Jepang, Amerika itu banyak banget peneliti, di perusahaan-perusahaan bahkan. Pengajar, dosen, sebenarnya perlu sertifikasi PhD. Di lowongannya banyak yang memenuhi kualifikasi sedikit. Gajinya, range-nya lebar, gitu ya. Ada yang WMR, ada yang perusahaan bisa gaji lebih gede, gitu ya. Nah, secara umum itu, Bapak Miskelan, nanti detailnya ini karena slide-nya ada banyak, nanti detailnya bisa dicek sendiri pelan-pelan, tadi khususnya yang ini, jadi nanti dikejar. Apakah saya pengen arahnya ke product management? Nanti kalau mau ikut kelas yang di Brandmatic, berarti ikut kelas yang arahnya ke product management. Oh, saya pengen ke data science, berarti ambil yang data science. Jadi kelas di Brandmatic, short, regular, sama private. Yang private itu biasanya untuk satu perusahaan, private nanti bisa in-house, kalau in-house, instrukturku yang akan ke sana, gitu ya. Nah, ini petanya nanti akan seperti ini, kira-kira, tren profesi dan anatomi. Agak panjang penjelasannya, mohon maaf, Bapak Miskelan, secara umum itu mungkin nanti, jadi sekali lagi, kalau ada yang pengen diskusi lebih intens, nanti bisa lewat telegram atau WhatsApp ke saya, ya, Bapak Miskelan, nomor saya ada di cover dari ini saya. Terima kasih atas perhatiannya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.